Terima kasih telah menonton! Penandatanganan fakta integritas pada setiap satuan kerja, kewajiban memenuhi LHKPN, penetapan standar dan akuntabilitas kinerja adalah sebagian dari yang sudah dilakukan. Termasuk juga upaya pengendalian gratifikasi, pembenahan dan pemantapan pelayanan dan pengaduan publik memperlakukan SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah untuk menjamin tercapai tujuan organisasi. Kita bisa... YWAEO, YWAEO, YWAEO Ini iklan Masalah? Enggak juga, true aja Ingat zona integritas? Ingat DPPM? Ada lagi, fakta integritas Oh, kalau fakta integritas itu janji pribadi kepada bangsa negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi didokumentasikan secara tertulis serta dikerarkan di hadapan publik Oke, lanjut Zona integritas itu indikator menghendaki semua individu dalam zona tersebut berintegritas kinerjanya akuntabel dan semua proses yang ada transparan Outputnya? Ya, WBBM atau Wilayah Birokrat Bersih Melayani tapi dengan syarat telah memenuhi 8 indikator hasil yang disyaratkan Ya, kita bisa Tidak ada syarat lain kata kuncinya jujur tanggung jawab dan kerja keras Kita pasti bisa Jangan sungkan melapor temuan bermasalah sekalipun itu teman Tapi harus taat asas berdasarkan bukti Ini strategi nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi Ini tentang aksinya dengan fokus transparansi anggaran dan akses informasi serta pengadaan barang dan jasa Silahkan masuk Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup banyak program yang dilakukan Prosesnya sudah dimulai Lalu Membahas derajat ketercapaian termasuk fungsi dari jumlah rupiah yang diperlukan terhadap kualitas capaian dari setiap program Ya, ya Yang merelakan diri jadi abdi negara Diminta lebih Lebih jujurnya Lebih tanggung jawabnya Lebih kerja kerasnya Kerja keras? Anda dan saya contoh pekerja keras Itulah alasan kita ada di sini Kita pasti bisa Pasti bisa Terima kasih Selamat menikmati